Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Anika Echawati, Guru SMA Negeri Empat Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Kali ini kita akan belajar tentang Impuls dan Momentum Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar berkah ilmu yang kita pelajari Materi pokok Impuls Momentum Hukum kekekalan momentum Dan tumbukan Momentum adalah besaran yang menyatakan kuantitas gerak suatu benda Yang didefinisikan sebagai hasil kali masa benda dengan kecepatannya Rumus Momentum adalah P sama dengan M dikali V P adalah momentum satuannya kilogram meter persekon M adalah masa satuannya kilogram dan V adalah kecepatan satuannya meter persekon Apakah benda yang dia mempunyai momentum? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar Berikutnya Impuls 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 didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda Dan besarnya Impuls yang dikerjakan pada benda adalah sama dengan perubahan momentum yang dialami benda Jadi rumusnya I sama dengan F dikali dengan delta T Atau I sama dengan M V akhir dikurangi M V awal Atau boleh juga I sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal Atau boleh juga Impuls itu sama dengan delta P I adalah impuls satuannya kilogram meter persekon atau Newton sekon Pernyataan hukum 2 Newton dalam hubungannya dengan momentum F sama dengan delta P per delta T Atau F sama dengan delta dalam kurung M dikali V tutup kurung per delta T Bagaimana jika benda tetap selama geraknya? Rumusnya F sama dengan M dikali delta V per delta T Atau sama dengan M dikali A Grafik gaya terhadap waktu Bagaimana cara menentukan impuls dari grafik gaya terhadap waktu? Ada yang tahu? Impuls sama dengan luas dari A, B, C, D Dimana impuls berarti sama dengan F dikali delta Contoh penerapan konsep momentum dan impuls Roket ataupun senjata api Tugas siswa sekarang jelaskan bagaimana prinsip kerja teknologi yang ditunjukkan kedua gambar tersebut berdasarkan konsep momentum dan impuls Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya Tiga, hukum ketekalan momentum Pada peristiwa tumbukan jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu Rumus ketekalan momentum adalah P1 ditambah P2 Sama dengan P1 setelah dia tumbukan ditambah P2 setelah tumbukan P, rumus P tadi adalah M dikali V ya P1 dan P2 itu adalah momentum benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan P1 aksen dan P2 aksen itu adalah momentum benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan M1 dan M2 adalah masa benda 1 dan masa benda 2 V1 dan V2 adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan Berikutnya, tumbukan Tumbukan dalam fisika dibedakan menjadi tumbukan lenting sempurna Tumbukan tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian Pada peristiwa tumbukan terdapat besaran yang disebut koefisien restitusi yang disimbolkan dengan E kecil Yaitu besaran yang menyatakan nilai negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan Sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan Rumusnya E sama dengan min V aksen V sesudah tumbukan dibagi dengan delta V sebelum terjadi tumbukan E itu adalah koefisien resistusi E itu adalah koefisien resistusi Nilainya E itu lebih dari 0 kurang dari 1 Tumbukan lenting sempurna Perhatikan ya gambarnya Pada tumbukan lenting sempurna Energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap Pada tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1 sehingga V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan V2 dikurangi V1 Pada tumbukan jenis ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik Jadi P1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen E energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik 2 aksen Catatan penting disini Jika terjadi tumbukan lenting sempurna yang bersifat sentral yang bersifat lenting sempurna pada bola yang identik Memiliki masa yang sama yaitu M1 sama dengan M2 Maka akan terjadi transfer kecepatan dimana V1 itu sama dengan V2 aksen dan V2 sama dengan V1 aksen Jadi cukup ditukarkan saja Tumbukan tidak lenting Pada tumbukan tidak lenting Setidak tumbukan kedua benda bergabung sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah sama V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen Kofasien resistusi tumbukan tidak lenting adalah E sama dengan 0 Pada tumbukan tidak lenting hanya berlaku hukum kekekalan momentum Tantangan buat kalian disini adalah Buktikan bahwa ketika benda mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali nilai kofasien resistusi E sama dengan 0 Kerjakan di buku tulis kalian Tumbukan lenting sebagian Sebagian besar tumbukan yang terjadi di alam ini merupakan tumbukan lenting sebagian Pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan kofasien resistusinya bernilai antara 0 dan 1 Jadi E lebih dari 0 kurang dari 1 Catatan penting disini Untuk benda dijatuh bebaskan dari ketinggian H1 tertentu dan memantul dan mencapai ketinggian H2 di mana H2 kurang dari H1 Ini seperti kalian menjatuhkan bola bekel Maka kofasien resistusi yang bekerja di titik terjadinya tumbukan dapat ditulis E sama dengan akar H2 per H1 Dan karena terjadi pada titik tumbukan yang sama dapat ditentukan tinggi pantulan-pantulan benda tersebut Dan dapat ditulis dengan persamaan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3 dan seterusnya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Semangat belajar fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh